Polisi masih terus menelidiki kasus penyebaran ujaran kebencian dan informasi hoax dari kelompok Saracen. Meski belum memanggil nama-nama pihak yang terlibat pada kelompok Saracen, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka. Polisi masih belum memeriksa orang-orang yang namanya tercantum dalam struktur kepengurusan Saracen. Polisi menyampaikan penyidik belum menemukan fakta hukum yang namanya dicatut dalam situs penyebaran ujaran kebencian, Sara, dan hoax Saracen. Namun, polisi terus menelidiki kasus ini dengan melakukan penelusuran secara digital terhadap kegiatan Saracen. Hal itu untuk mengetahui masih ada atau tidaknya orang yang berperan menggerakkan kelompok itu. Polisi pun menunggu hasil pemeriksaan rekening para tersangka dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hingga kini sudah ada 4 orang yang ditangkap dalam kasus penyebaran hoax dan ujaran kebencian berisi Sara oleh kelompok Saracen. Mereka adalah Jasriyadi, yang merupakan ketua kelompok Saracen. Jasriyadi selaku ketua berperan sebagai perekrut anggota. Ia menarik minat netizen untuk bergabung dengan mengugah konten yang bersiforokatif menggunakan isu Sara sesuai perkembangan trend media sosial. Polisi juga menangkap Muhammad Faisal Tonong yang berperan di bidang media informasi. Ia menyebar ujaran kebencian dengan mengunggah foto yang telah diedit. Sementara Sri Rahayu Ningsih merupakan koordinator grup Saracen di wilayah. Sri juga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan Sara menggunakan akun pribadi dan beberapa akun lain yang dipinjamkan Jasriyadi. Sedangkan MAH merupakan founder atau pendiri atau yang membuat kelompok Saracen ini dalam media sosial. Yang bersangkutan juga mengganti web saracennews.com menjadi NKRI harga mati. Polisi masih membuka kemungkinan tersangka baru. Karena polisi menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikan produk jasad Saracen. Tim Liputan, Berita 1.